Bisa saya lanjut? Ya, lanjut, Mas. Dan protozoa plamodium penyebab malaria di dalam darah ilmu yang pelerik parasit, disebut parasitologi. Slide berikutnya. Sejarah parasitologi. Pengobatan Mesir dari 3.000 hingga 400. SM-1.000 masih. Julu ke-tadiban, terutama ilmu bedah, setelah dikenal oleh Pak Tenggara Kusir Daman berupa 4.800 masih. Papirus ether. Ether. 1.500 SM. Temukan di The Best. Kombinasi minyak, hewani, dan nabati dengan garam alkali sebagai membuat bahan sedenis, sabun sebagai menyembuhkan penyakit kulit. Dokter Yunani, 800 hingga 300 SM. Pada zaman ini banyak penyakit kulit. Pada zaman ini banyak penyakit kulit tersebut. China dari 3.000 hingga 300. Mentegasi tahun 700. Setelah ada materi kesehatan China dan suatu sistem kesehatan umum. India dari 2.500 hingga 200. adalah terdapat dari, terdapat dari DRS sebutnya di para sahabat pemerintahan, rata atau K. Roma dari 700 hingga 400. Rumah sakit, trauma zaman berupa di kumpul Palenum Dinari. Sekian penjelasan saya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rama Didim yang telah menjelaskan slide sejarah presidologi selanjutnya. Akan dilanjutkan oleh permateri selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan nama ya. Sejarah parisidologi kerajaan akhir. Abubakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi atau disebut Razzes, pria kelahiran Al-Rai, sebuah kota di lereng selatan, pegunungan Elbort, dekat Teheran, Iran. Itu menghasilkan sejumlah karya yang kemudian menjadi pijakan pekembangan dunia medis saat ini. Ar-Razi lahir pada tahun 865 masa ini. Selain menyukai musik, dia juga mempelajari alkimia dan filsafat. Namun, Ar-Razi menghentikan pekerjaan dan eksperimennya di bidang alkimia karena iritasi mata oleh senyawa kimia yang terpapar padanya pada usia 30 tahun. Di dunia medis, Ar-Razi berburu pada Ali bin Shal, Rabban al-Tabiri, seorang dokter dari filsuf yang lahir dari keluarga Yahudi di Nerv. Namun, bin Rabban telah masuk Islam ketika pemerintahan Khalifah Abasyah Al-Muttashim menariknya ke dalam istana. Ar-Razi juga mungkin belajar filsafat bin Rabban. Ar-Razi pun dengan cepat melampaui gurunya dan menjadi seorang tabib terkenal. Ia diangkat sebagai Direktur Rumah Sakit di kampung halamannya, Al-Razi. Pada masa pemerintah Mansur bin Isha bin Ahmad bin Asad dari dinasti Saman. Ketenaran Ar-Razi bahkan mencapai ibu kota Abasyah. Ia dipanggil oleh Khalifah Al-Muttashim untuk menjadi Direktur Utara Rumah Sakit terbesar di Baghdad. Al-Razi juga adalah orang yang dilibatkan dalam memilih lokasi rumah sakit baru itu. Uniknya, dia menggunakan potongan daging segar yang ditempatkan di berbagai daerah di Bangdet. Beberapa hari kemudian, dia meriksa potongan-potongan itu. Dan dia memilih area di mana potongan yang paling tidak busur ditemukan. Menyatakan bahwa udara di sana lebih bersih dan sehat. Al-Razi menjadi pionir dalam beberapa bidang kedokteran, mulai dari kesehatan mental hingga cacar. Ia termasuk orang pertama yang memberikan pengobatan kesehatan mental. Ia mengobati pasien dengan hormat, kegulian, dan empati. Pasien yang sudah pulang diberikan sejumlah uang untuk membantu kebutuhan mendesak. Ini adalah referensi tercatat pertama untuk perawatan setelah psikiatri. Al-Razi juga mempunyai, juga punya pengaruh besar terhadap pengobatan cacar sebagai kepala cacar di Bangdet. Orang pertama yang mendeskripsikan cacar dan membedakannya dari campak. Sekian, terima kasih. Maaf, Noval. Noval, bukannya Kak Febi. Oh iya, mohon maaf sekali. Lanjut untuk penelitri ke selanjutnya. Kak Febi, Almianda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febi Alamandaka Tertika. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah parasitologi. Di sini, di Eropa, ada abad kegelapan dan pertengahan. Yang pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Punca abad pertengahan dimulai pada awal abad ke-11. Pada periode ini terjadi berbagai peristiwa penting. Contohnya, adanya pengaruh besar dari agama katolik terhadap kekaisaran dan perkembangan kebudayaan pada saat itu. Orang Romawi kala itu lebih sibuk dengan masalah keagamaan. Sedangkan ilmu pengetahuan kurang diperhatikan. Para sejarawan menyebutkan abad pertengahan sebagai abad kegelapan. Di mana pada periode ini masih dilaporkan adanya penemuan-penemuan terkait ibu pengetahuan. Para ilmuwan dari abad pertengahan hampir semua adalah para teolog. Sehingga aktivitas ilmiah berkaitan terat dengan keagamaan. Abad pertengahan juga sering diartikan sebagai periode kekuasaan agama. Karena agama sangat mendominasi kepentingan masyarakat Eropa. Segala hal yang tidak berhubungan dengan agama dianggap melanggar hukum. Hal itu semakin menghambat perkembangan ilmu pengetahuan empiris dan teori-teori baru. Periode kebodohan masyarakat Eropa ini bahkan sampai menyentuh pada hal-hal yang bersifat ilmiah. Seperti ketika muncul sebuah wabah penyakit baru. Maka masyarakat akan menganggap hal itu sebagai ancaman sihir dan harus ada pengorbanan untuk menghentikannya. Hal itu mengorbankan nyawa manusia ataupun yang lainnya. Kemudian ada akhir abad pertengahan. Terjadi pada sekitar awal abad ke-14 dan disebut sebagai periode tersulit bagi bangsa Eropa. Salah satu penyebabnya adalah adanya wabah pes yang dikenal dengan sebutan Black Deed atau maut hitam. Black Deed adalah suatu pandemi hebat yang pertama kali melanda Eropa dan membunuh sepertiga hingga dua pertiga populasi Eropa. Sepanjang abad ke-14, pandemi tersebut diperkirakan telah menelan hampir 200 jiwa di Eropa dan Asia. Di Eropa sendiri, Black Deed telah menelan setengah dari populasi masyarakatnya. Berbicara tentang wabah pes, wabah ini disebabkan oleh materi bakteri Yersinia pestis atau disebut juga dengan pes. Penyakit ini berasal dari tikus yang terinfeksi bakteri pes. Penularannya lewat kutu-kutu di badan tikus yang menggigit manusia. Manusia yang terkena penyakit pes berpotensi menularkan penyakitnya kepada manusia lainnya. Kemudian ada penemuan teori generasi spontan dan evolusi. Generasi spontan ini adalah proses hipotesis di mana organisme hidup berkembang dari materi tak hidup. Teori kuno memanfaatkan proses ini untuk menjelaskan asal-usul kehidupan. Menurut teori ini, potongan keju dan roti yang dibungkus kain dan dibiarkan di sudut gelap. Misalnya dianggap menghasilkan tikus karena setelah beberapa minggu ada tikus di kain itu. Banyak yang percaya pada generasi spontan karena menjelaskan kejadian seperti munculnya belatung pada daging yang mebusuk. Kemudian pada abad ke-18 telah menjadi jelas bahwa organisme yang lebih tinggi tidak dapat diproduksi oleh bahan tak hidup. Asal-usul mikroorganisme seperti bakteri bagaimanapun tidak sepenuhnya ditentukan sama Louis Pasteur membuktikan pada abad ke-19 bahwa mikroorganisme berkembang biak. Kemudian teori evolusi. Teori evolusi merupakan sebuah teori yang membahas mengenai perubahan atau perkembangan makhluk hidup asal-usulnya serta keterkaitan genetiknya antara satu makhluk hidup dengan yang lainnya. Dalam teori evolusi ini, perubahan atau perkembangan makhluk hidup terjadi karena kombinasi tiga proses utama yaitu variasi reproduksi dan seleksi alam. Teori evolusi ini juga menyebutkan bahwa evolusi terjadi karena proses seleksi alam. Dalam seleksi alam ini, sifat yang merupakan bagi makhluk hidup akan semakin berkurang. Sementara sifat yang menguntungkan akan memiliki peluang besar untuk bertahan dan bereproduksi. Jadi, akan ada lebih banyak makhluk hidup pada generasi selanjutnya yang mewarisi sifat-sifat menguntungkan tersebut. Terima kasih saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak. Mohon maaf sekali tersempat terjadi losa information. Sebelum selanjutnya, tadi dijelaskan oleh saudari Intensan Lantul Maula. Materi yang baru saja dipaparkan itu oleh Feblia Amanda Katartika. Terima kasih banyak Feblia Amanda Katartika telah menyampaikan materi dengan baik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Putri Nadia Tulikma. Kepada Putri Nadia Tulikma, dipersilakan. Oke, saya Putri Nadia Tulikma ingin menjelaskan tentang mikrobiologi. Mikrobiologi adalah sebuah cabang dari filmu biologi yang meneladari mikrobiologi. Objek bagian mikrobiologi adalah penyakit bibit yang perlu dilihat dengan mikrobiologi. Objeknya tersebut dari bumi alga, mikrobiologi, protozoa, dan aksela. Tidak, tidak. Virus sering juga dimasukkan, walaupun sebenarnya tidak sepenuhnya dapat dianggap sebagai makhluk ibu. Kalau tidak ada, lanjut saja. Ada ibu. Apa kedengaran? Kecil suaranya, tolong dibesarkan lagi. Sudah dibesarkan. Kalau begini, ada dengar? Agak jelas sedikit. Saya akan menjelaskan tentang mikrobiologi. Tidak terdengar, Putri. Saya akan menjelaskan tentang mikrobiologi. 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 Tidak terdengar. Tidak terdengar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sebagai ilmuwan, ia terkenal karena penemuannya tentang prinsip vaksinasi. Ia berhasil menemukan cara pencegahan pembusukan makanan hingga beberapa waktu lamanya dengan proses pemanasan yang bisa disebut pasturisasi. Dan juga menemukan vaksin rabies, antrak vaksines, vaksin cholera, dan penyaring Cumberland. Lowe's pastor memulai karirnya sebagai ahli fisika di sebuah sekolah lanjutan atas. Lalu ada Robert Koch, dijuluki sebagai bapak bakteriologi pada tahun 1843-1901. adalah orang pertama yang membuktikan bahwa penyakit menular disebabkan oleh mikroorganisme. Pada tahun 1878, ia menerbitkan sebuah buku di mana ia menjelaskan agen penyebat infeksi pada luka dan dianggap sebagai pendiri metode bakteriologi. Penelitian awal Robert Koch di laboratorium ini terbukti menghasilkan salah satu kontribusi besar untuk di bidang mikrobiologi, yaitu menyembangkan teknik bakteri yang tumbuh. Dan juga dikenal karena pelayanan dalam mengidentifikasi agen penyebab seperti TB, cholera, dan antraks, dan untuk memberikan dukungan eksperimental untuk konsep penyakit menular. Lalu ada Sir Ronald Ross, adalah dokter Inggris yang menerima penghargaan Nobel dan fisiologi untuk pendokteran pada tahun 1902 untuk penelitiannya mengenai pengembangan siklus untuk parasit malaria pada nyamuk. Lalu ada Joseph Rister, dikenal sebagai bapak antiseptik. Joseph Rister adalah orang pertama yang melakukan langkah pencegahan infeksi sesuai operasi pembedahan dengan menggunakan antiseptik. Dia adalah dokter bedah Inggris yang terkenal atas gagasannya mengenai sterilisasi yang dilakukan sebelum operasi pembedahan. Dan yang terakhir ada Edward Jenner, dikenal sebagai bapak imunologi. Dia adalah penemuan vaksin cacar sapi yang vaksin pertama di dunia. Temuan Jenner telah menyelamatkan banyak nyawa di dunia, oleh sebab itu dia dijuluki sebagai bapak imunologi. Dia mempelajari ilmu bedah dengan cara magang kepada ahli bedah terkenal, yaitu Daniel Lodlow di Sudbari, dekat baristol lalu pada usia 21 tahun ke London untuk magang dengan seorang ahli bedah terkenal bernama John Hunter. Sekian dari saya, akan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Putri Nadia Tul Hikmat telah memoparkan materinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Yalasi Indriani. Kepada Yalasi Indriani, dipersilakan. Yang pertama ada pada tahun 1677. Lewenhoff mengobservasi binatang kecil melalui mikroskop dan dijuluki sebagai bapak mikroba. Ia adalah seorang pakar mikroskop yang mengamati bakteri dan protozoa. Ia membuat mikroskop terdiri dari satu lensa berkualitas tinggi dengan panjang fokus yang sangat pendek. Kemudian pada tahun 1854, John Snow mematakan wabah kolera dengan sumur setempat. Dia adalah bapak epidemiologi. John Snow bergerak bukan cuma untuk menanggulangi wabah kolera, tetapi juga memahami dan mencari tahu asal usuh wabah kolera tersebut. Kemudian tahun 1862, Lous-Pastour mengembangkan proses posteurosis, pengawetan makanan, dan mempopulerkan teori kuman. Ilmuwan yang berhasil menemukan cara mencegah pembusukan atau pengawetan makanan hingga waktu lama dengan proses pemanasan yang disebut dengan posteurosis. Selain itu, ia juga membuat obat untuk mencegah penyakit atrek dan suntikan melawan penyakit anjing gila rabies. Kemudian pada tahun 1888, Sergei Winogretsky mempromosikan ide tentang kemosintesis dan penilaian tentang bakteri pengikat nitrogen. Ia menjadi bapak ekologi mikroba. Winogretsky adalah merupakan salah satu peneliti pertama yang mencoba memahami mikroorganisme di luar konteks medis. Yang kelima, kemudian pada tahun 1890, Robert Koch mengembangkan postulat Koch yang menghubungkan mikroba spesifik sebagai agent penyakit. Dia adalah bapak mikrobiologi. Dia dikenal sebagai pendiri modern berteknologi karena perannya dalam mengidentifikasi agent penyakit spesifik, TB, cholera, dan atrek untuk memberikan eksperimental konsep penyakit menular. Yang terakhir, ada kemudian Pada tahun 1907, Eli Metznikov menerbitkan bukunya dengan The Prologion of Life. Dia menjadi bapak penerbit. Dia adalah ahli mikrobiologi Rusia yang sangat dikenal dengan penelitiannya mengenai sistem imun. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Yelasi India ini telah membawa ke materinya. Selanjutnya, materinya akan disampaikan oleh Ermayana MR. Kepada Ermayana, diberi silahkan untuk menyampaikan materi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Ermayana MR akan menjelaskan tentang sejarah mikrobiologi dari tahun 1928 sampai dengan 1985. Yang pertama ada Alexander Fleming pada tahun 1928. Alexander Fleming merupakan seorang dokter dan bakteriologis yang telah merubah ilmu pengobatan modern dengan menemukan zat antibiotik pertama yang kemudian dikenal dengan nama penicillin. Pada November 1921, Fleming menemukan lisozom, enzim yang terkandung dalam cairan tubuh manusia seperti air liur, ingus, dan air mata yang memiliki efek antiseptik ringan. Kemudian pada September 1928, setelah beberapa bulan meninggalkan laboratorium dan kembali, Fleming menemukan wadah pembiakan bakteri Staphylococcus aureus yang sedang dikerjakannya telah terkontaminasi jamur. Jamur yang kemudian diidentifikasi sebagai Penicillium notatum itu tampak telah menghambat pertumbuhan bakteri. Fleming pun mencoba mengekstrasi zat yang diproduksi jamur tersebut. Dari kejian itu, Fleming merasa bahwa dirinya telah menemukan enzim yang lebih kuat dari lisozom untuk melawan bakteri. Yang kemudian disimpulkan bahwa aseptansi dari jamur tersebut merupakan sebuah antibiotik yang dia beri nama penicillin. Pada tahun 1945, berkat temuannya dan hasil penelitian yang menghasilkan penicillin sebagai antibiotik pertama, Alexander Fleming bersama Howard Florey dan S. Kern dianugerahi penghargaan Nobel di bidang fisiologi atau kedokteran. Kemudian yang kedua ada Perkendrick dan Grace Endering pada tahun 1939. Perkendrick dan Grace Endering adalah dua peneliti wanita yang bekerja di laboratorium milik Michigan Department of Health, Amerika Serikat pada tahun 1930. Mereka memulai riset penuh mereka mengenai pertussis atau batuk rijan. Mereka berhasil membuat vaksin untuk pertussis serta sukses dalam menjalankan uji klinis skala besar yang membuktikan efektivitas vaksin pertussis tersebut. Tak hanya itu, mereka juga aktif terlibat dalam kampanye internasional untuk penggunaan vaksin dalam mencegah pertussis. Kemudian yang ketiga ada Rosalind Frankin pada tahun 1953. Rosalind Frankin, ia mulai bekerja dalam difraksi sinar X, menggunakan sinar X untuk membuat gambar zat padat yang dikristalkan. Ia memelopori penggunaan metode ini dalam menganalisis bahan yang rumit dan tak teratur, seperti molekul biologis yang besar dan tak hanya kristal tunggal. Frankin membuat kelanjutan dalam teknik difraksi sinar X dengan DNA. Ia mengurus alat-alatnya untuk menciptakan serotan sinar X yang amat tajam. Ia mengekstraksikan serat DNA yang lebih baik daripada yang pernah sebelumnya dan menyusunnya dalam buntelan paralel. Dan ia mempelajari reaksi serat DNA pada keadaan lembab. Seluruhnya memungkinkan menemukan kunci penting atas struktur DNA. Wilkins menerima datanya tanpa sepengetahuannya dengan James Watson dan Francis di Cambridge University. Dan mereka selalu mendahului dalam pengambang ini, kemudian menerima struktur DNA yang diajukan pada Maret 1953. Kemudian ada Frederick Sanger pada tahun 1976. Frederick Sanger adalah seorang biokimiawan Inggris yang menentukan struktur pasti rantai asam amino dalam molekul protein. Sesudah melakukan pekerjaan keras 8 tahun memakai reagen dan memecah insulin menjadi rantai asam amino, dia mengerjakan semuanya sequent linear. Ia membuatnya memenangkan hadiah Nobel pada kimia 1998. Kemudian pada tahun 1975, Frederick Sanger dan Alan Coulson menerbitkan prosedur pengurukan menggunaan DNA polimerase dengan nukleotida radiolabel, yang ia sebut dengan teknik plus dan minus. Kemudian ada Lynn Markill pada tahun 1967. Symbiogenesis atau teori endosymbiotik adalah teori yang menetapkan bahwa sel ekaryot berasal dari organisme prokaryot. Teori ini pertama kali dikemukakan pada tahun 1905 dan 1910 oleh ahli botani Rusia Konstantin. Dan kemudian dikembangkan dan diperkuat dengan bukti-bukti mikrobiologis oleh Lynn Margulis pada tahun 1967. Kemudian ada Karimoulis Infern pada tahun 1985. Pada tahun 1985, Karimoulis telah mengembangkan teknologi polimerase hand reaction atau disengkat dengan PCR, yang saat ini telah memegang perang yang sangat penting dalam menunjang kegiatan penelitian di bidang biologi molekuler. Teknik ini memanfaatkan kehadiran enzim polimerase yang bersifat termostabil untuk mengaplikasi molekul DNA secara infantro. Teknik ini mampu memperbanyak segmen DNA tertentu yang telah ditendai oleh primer dalam jumlah ribuan hingga jutaan kopi dalam waktu beberapa jam saja. Kehadiran teknologi PCR telah memberikan sumbangan besar bagi pengetahuan di berbagai bidang. Baik di bidang pertanian, pertenakan, dan juga di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan itu sendiri, teknik PCR sangat membantu dalam mendeteksi protogen berbahaya. Misalnya, pada manusia, deteksi plasmodium, falciparum, dan pek-fifat yang menjadi penyebab penyakit malaria. Sekian dari saya. Saya serahkan kepada menerah. Baik, terima kasih banyak kepada R. Mayana yang telah memberikan materinya. Materi selanjutnya, saya akan mempresentikan saya sendiri. Baik, saya akan mempresentikan tentang A Brief History of Microbiology. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pembetulan tadi, kita harus tahu dulu apa arti A Brief History of Microbiology. Nah, arti dari A Brief ini adalah urutan sejarah dari mikrobiologi tersebut. Nah, di sini kita lihat sendiri Laying the Foundation. Nah, di mana Laying Foundation adalah dasar fondasi. Di mana pada tahun 1886 itu Theodore Echelage describe a bacterium which he called Bacterium Echolii. Nah, di sini kita tuliskan di bawah sana yang menemukan bakteri Echolii yang dalam pencernaan itu adalah Theodore Echelage. Nah, dia menemukan bakteri Echolii dan langsung di koleksi oleh NCTC86. Nah, itu mungkin sebuah lembaga ya yang mengapung sebuah penemu untuk disejarahkan. seperti itu. Nah, pada tahun 1887 itu Julius Petri invents the agarquatet glass disc for kultening bakteri. Nah, itu seperti bakteri yang di dalam agar-agar. Nah, maksudnya itu mungkin ada hubungannya dengan Echolii juga untuk membentuk pencernaan. Nah, di sampingnya itu ada 1890 German scientist Robert Koch itu menemukan bakteri yang di dalam tikus. Nah, itu sudah diapung semua oleh NCTC dijadikan sebuah sejarah dalam sebuah laboratorium ya. Dalam sebuah museum. Itu selanjutnya ada The Advent of Antibiotic. Nah, sebelumnya kan sudah ada beberapa bakteri, beberapa penemuan yang sudah dikategorikan sebagai penyakit atau sebagai pembantu pencernaan selanjutnya akan dibuat antibiotik. Nah, di sini sepertinya dijelaskan oleh K.R. Mayena tadi, Alexander Fleming accidentally discover penicillin. Nah, di sini Alexander Fleming menemukan penicillin. Seperti si sejarah yang sudah diceritakan tadi menemukan penicillin. He returned from vacation and notized as a culture but the flying out become upper ground with staphylococci colonis. Nah, di situ. Jadi, pada masa peperangan Alexander Fleming ini menemukan penicillin ya untuk mengobati luka atau semacamnya itu. Nah, lanjut ke Marshaling Science for Public Health. Nah, di kejadian di atas tersebut baru disusun sayinya untuk masyarakat. Untuk kesehatan masyarakat. Nah, kesehatan masyarakat mempopularkan membagikan ilmu ini ke masyarakat-masyarakat sehingga masyarakat tahu oh, ini obatnya gitu. Oh, ini dia bateri ini sehingga bisa disembuhkan oleh ini. Nah, seperti itu. Itulah yang disembuhkan Marshaling Science for Public Health. Nah, selanjutnya berputar ke bawah itu masuk ke The Genome Era. Nah, sebentar saya buka bateri. Genome adalah keseluruhan informasi genetik yang dimiliki suatu sel atau organisme atau khususnya keseluruhan informasi genetik yang dimiliki suatu sel atau organisme. Khususnya keseluruhan asam nukleat yang memuat informasi tersebut. Secara fisik, Genome dapat terbagi menjadi molekul-molekul asam nukleat yang berbeda. Sementara secara fungsi Genome dapat terbagi menjadi gen-gen. Nah, gen-gen. Setelah Genome diperkenalkan oleh Hans Winkler di Jerman pada tahun 1920. Setiap organisme memiliki genom yang mengandung informasi biologis yang diperlukan untuk membangun tubuhnya dan mempertahankan hidup serta diwariskan ke generasi berikutnya. Nah, di sini ada kata-kata setiap organisme setiap makhluk hidup memiliki genom yang mengandung informasi biologi. Jadi, genom ini memiliki atau mengapung sebuah informasi untuk menjaga tubuh untuk membangun tubuhnya dan mempertahankan hidupnya serta diwariskan ke generasi berikutnya. Contohnya seperti kayak sistem saraf gitu. Jadi, dia mampung informasinya dalam genom. Genome yang mengejik kaitan antara setiap gen dengan suatu penyakit sekaligus mekanismenya untuk mendapatkan pengetahuan yang menyuluruh dalam pengobatan telah membawa perubahan besar dunia kedokteran dalam mengobati berbagai penyakit. Di sini kan ada The Gonomics Era di mana